Pak Ketua dan anggota Pansus yang terhormat, kami tunjukkan juga bahwa keberpihakan pemerintah terhadap tenaga honorer ini ditunjukkan dengan bagaimana mereka diberikan kesempatan pertama untuk melakukan seleksi terlebih dahulu. Jadi seleksi tahap satu, seleksi kompetensi tahap satu itu diberikan kepada THK2 dan guru non-ASN yang ada di sekolah negeri. Kemudian pada kesempatan kedua baru yang tidak lulus diberikan lagi kesempatan untuk ikut bersamaan dengan guru swasta dan lulusan PPG. Dan diberikan lagi kesempatan ketiga jika pada kesempatan kedua masih belum lulus. Dan afirmasi pun diberikan sama seperti kita memberikan afirmasi kepada penyandang disabilitas. Dan kemudian juga karena temanya usia di atas 35 tahun juga sebetulnya di atas 35 tahun sudah diberikan afirmasi dengan 15% nilai tambahan. Dan bahkan untuk yang memiliki sertifikat pendidik itu dianggap 100% memenuhi nilai kompetensi teknis. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali keberpihakan yang kita berikan kepada kawan-kawan. Dalam rangka tadi menyeimbangkan apa yang disampaikan oleh Pak Isha, kita tentu ingin kualitas guru terutama akan menentukan kualitas anak didik kita kalau bisa kita jaga. Tetapi kita juga memahami realitas di lapangan bahwa banyak sekali tenaga guru yang honorer sudah bekerja setian lama. Jadi menyeimbangkan antara tuntutan meningkatkan kualitas dengan memberi kesempatan inilah keseimbangan yang kami coba upayakan dari waktu ke waktu. Nah untuk 2021 ini betul tadi jumlah kebutuhannya itu di atas 1 juta ditetapkan bersama-sama Kemdikbud dengan Kementerian Keuangan sudah menyemakati. Tetapi faktanya yang diusulkan oleh Pemda sebagai PPK yang akan mengangkat itu jumlahnya hanya sekitar 600an ribu. Jadi sebetulnya dari target 1 juta itu formasi yang disediakan hanya 600 ribu. Ini juga sebabnya mengapa kami terus berkomunikasi dengan Kemdikbud Ristek untuk perbaikan apa yang bisa kita lakukan di 2022. Karena mungkin yang tahu peta secara nasional adalah Kemdikbud, tetapi Pemda tentu berhitung anggarannya ada atau tidak. Nah dalam konteks ini kami sudah sepakat akan berkoordinasi dengan Kemdikbud bersama-sama nanti dengan Kementerian Keuangan untuk merencanakan 2022 agar lebih komprehensif. Jadi kalau butuh gurunya 10 jangan sampai Pemda hanya mengusulkan 4 atau 6 begitu. Karena kebutuhan gurunya sebetulnya 10 misalnya. Atau sebaliknya. Nah dalam konteks ini seleksi tahap 1 sudah dilakukan dan ini adalah sebaran formasi yang sudah terserap by provinsi Pak Ketua. Jadi Sumatera Barat itu terserap sudah 83% melalui seleksi tahap 1 sehingga menyisakan 17% saja formasi untuk tahap 2 dan tahap 3. Tetapi memang daerah-daerah ke timur itu masih penyerapannya masih sangat kecil. Dan inilah juga barangkali PR kita untuk memberikan lagi perbaikan-perbaikan berdasarkan data yang kita temukan di lapangan ini. Dan dari hasil tahap 1 tadi sebetulnya tingkat kelulusan awalnya itu rendah sekali. Dan kemudian Panselnas kemudian melakukan koreksi di dalam perjalanannya memberikan lagi perbaikan-perbaikan terhadap nilai ambang batas. Dengan harapan jumlah kelulusan bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau tingkat proporsi kelulusan awal sebelum dilakukan penyesuaian nilai ambang batas itu hanya 28% tetapi setelah disesuaikan itu bisa naik ke 53,8%. Dan ini kita lakukan dalam upaya-upaya tadi bagaimana memberi kesempatan lebih banyak kemudian memberi afirmasi juga kepada usia yang sudah menginjak 50 tahun dan lain-lain. Nah dengan catatan-catatan ini Pak Ketua, Bapak anggota Pansus kami 2021 ini catatan-catatan ini kami jadikan juga masukan untuk 2022. Jadi misalnya DAPODIC itu yang harusnya menjadi rujukan data dasar kita. Nah sayangnya kadang-kadang datanya juga kurang akurat. Jadi memang perlu ada akurasi data yang lebih baik di DAPODIC. Kemudian yang di 2021 guru agama juga pada waktu ini belum tercakup dalam data DAPODIC. Jadi masih ada pendataan di dua tempat yang berbeda. Nah untuk 2022 itu kami upayakan dan sudah bisa diakomundir. Kemudian diseminasi teknis ini berasakan laporan dari BPKP itu ternyata ada kurang siapan call center, hubdesk, dan lain-lain yang bisa memberikan pelayanan informasi dan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan jika sesuatu terjadi di lapangan. Kemudian juga keberjakan terkait dengan pengakuan masa kerja. Nah ini agak sulit memang. Jadi masa kerja ini datanya sulit sekali diverifikasi. Bisa jadi usianya sudah 50 tapi masa mengabdinya belum tentu selama yang kita bayangkan. Atau malah sebaliknya. Bisa jadi usianya belum 35 tahun tetapi sebetulnya sudah mengabdi cukup lama. Nah ini memang kesulitan verifikasi data ini masih kita alami dan teman-teman BKN juga senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan di sini. Karena itu Kementerian Pan-RB bersama dengan Kemdikbud, Kementerian Keuangan terus akan melakukan perbaikan-perbaikan. Dan terutama kami juga melihat, tadi Pak Ishak sudah menyatakan dana itu sudah dibandel di dalam DAU sebetulnya. Tetapi oleh Pemda, karena tidak ada disebutkan icon khususnya untuk gaji, itu mereka merasa ada yang tidak match antara yang mereka rencanakan dengan realisasi yang mereka dapatkan. Dan ini juga beberapa kabupaten kota datang ke kami minta justru formasi yang sudah disetujui, yang sebelumnya mereka minta dinaikkan, sekarang malah minta diturunkan begitu. Karena merasa dananya tidak cukup. Nah ini merasa ini kan, namanya juga merasa begitu padahal Kemku dan Kemdagri sebetulnya sudah punya formulanya persentase dari apa dan lain-lain sebagainya. Nah ini perlu duduk secara lebih transparan dan menurut kami memang karena guru dan tenaga kesehatan ini adalah pelayanan dasar, perlu memang ada ruang untuk Kemdikbud dan Kemkes nanti untuk memberikan masukan terhadap formasi yang betul-betul dibutuhkan. Jadi jangan sampai kekurangan dana itu dijadikan alesan oleh Kementerian atau oleh Pemda untuk tidak mengusulkan padahal formasinya memang ada dan gurunya memang mengajar di sekolah tersebut. Saya kira itu catatan-catatan kami. Dan 2022 juga kita mesti mengantisipasi percepatan dari transformasi digital. ASN secara keseluruhan tentu kalau bertransformasi secara digital jumlah orangnya mungkin akan lebih sedikit dibutuhkan. Dan karena itulah 2022 kita tetap fokusnya kalau bisa lebih ke pelayanan dasar, guru, dan tenaga kesehatan. Jadi rekrutmen yang lain kalau perlu kita contain terlebih dahulu, kalau perlu negative growth kalau perlu, tetapi untuk pelayanan dasar, guru, dan tenaga kesehatan, kami merasa memang adalah selayaknya untuk kita penuhi sesuai dengan kebutuhannya. Dan kami akan memikirkan terus bagaimana bisa memberikan kesempatan yang lebih baik lagi kepada THK 2 dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak. Walaupun sekarang kita merasa sudah diberikan kesempatan, tetapi ternyata banyak juga yang belum lulus. Dan kami juga meng-endorse mereka agar agar juga serius melakukan sertifikasi. Karena dengan sertifikasi afirmasinya itu 100% bisa diberikan begitu. Dan gaji dan tunjangan ini tadi masalah anggaran. Kami masih menemukan ada beberapa pemda yang datang ke kami untuk berkonsultasi terkait dengan menurut mereka anggarannya tidak seperti yang mereka bayangkan waktu mereka merencanakan. Kami kira itu yang bisa di-update sedikit Pak Ketua. Terima kasih. Kita siap berdiskusi. Bila Taufik Waidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.